Hai Tribuners, berita mengenai seorang asisten rumah tangga yang meninggal dunia usai diterkampolasi ekor anjing di rumah majikannya kini tengah viral. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan keluarga majikan, diketahui rupanya korban baru 2 minggu pekerja di rumah majikannya tersebut. Saat itu korban diminta untuk memberi makan anjing berjenis malionis belgian. Dan diketahui korban sempat menolak memberi makanan anjing tersebut karena takut. Namun karena merasa tidak enak dengan majikan, akhirnya ia memberanikan diri untuk memberikan makan anjing tersebut. Sayangannya papa. Lalu saat korban membuka kandang, anjing tersebut langsung menyerang dan mencabik tubuh korban. Dijelaskan oleh Kapolsek Cipayung Kompol Abdurlarat, akibat serangan tersebut korban mengalami luka di leher, payudara, dada, dan yang paling banyak di bagian dada tengah karena cakaran. Korban yang bersimbah darah pun langsung dilarikan ke rumah sakit Adiaksa. Namun karena lukanya parah, korban pun langsung dirujuk ke rumah sakit Polri Kramatjati dan langsung meninggal dunia setelah korban sampai. Diketahui rupanya anjing tersebut adalah milik presenter televisi Bima Aryo. Bima mengatakan bahwa ia mempunyai dua ekor anjing berjenis Belgian malionis yaitu Sparta dan juga Anubis. Meski demikian, Bima bisa memastikan bahwa Sparta lah yang telah menyerang korban hingga tewas. Ia mengatakan saat ini kedua anjingnya tengah diobservasi untuk mengetahui secara pasti penyebab serangan tersebut. Dan mengenai korban, Bima mengatakan sudah ada mediasi dan sudah mendapatkan jalan terbaik dengan keluarga korban. Ia turut menjabarkan jenazah pun juga sudah dibawa pulang. Terima kasih telah menonton!